Pemirsa kembali lagi di kabar Jember. Ratusan relawan Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Jember diterjunkan di lokasi bencana alam gempa bumi dan bergabung dengan tim kebencanaan lainnya dalam proses evakuasi korban yang terjebak di dalam gedung PMCAP Jember. Bencana gempa bumi yang terjadi di Jember merupakan simulasi untuk mengasah kemampuan relawan PMI Jember ketika diterjunkan dalam misi penanganan korban bencana alam. Reaksi cepat ditunjukkan tim relawan PMI Jember dan Badan San Nasional ketika melakukan proses evakuasi jumlah korban yang terjebak di reruntungan gedung kantor PMCAP Jember saat terjadinya bencana alam gempa bumi. Satu persatu korban yang terjebak di lantai atas gedung kantor PMCAP Jember berhasil dievakuasi tim basar mas untuk selanjutnya dibawa tim relawan rumah sakit lapangan yang telah didirikan oleh tim relawan PMI. Rumah sakit lapangan sengaja didirikan relawan PMI sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana gempa bumi susulan dan juga sebagai bagian untuk mengatasi trauma yang dihadapi para korban akibat bencana ini. Penanganan medis sejumlah korban luka pun langsung dilakukan tim dokter dan perawat yang juga bagian dari relawan PMI Jember. Penanggulangan bencana alam gempa bumi oleh relawan PMI dan tim kebencanaan lainnya ini merupakan simulasi untuk melatih dan mengasah kemampuan para relawan PMI ketika diterjunkan di lokasi bencana. Selain dibekali kemampuan saat terjadinya bencana, tim relawan PMI Jember juga dilatih dalam penanganan trauma healing bagi para korban, khususnya anak-anak untuk mengatasi rasa trauma. Dengan tujuan kita melakukan operasi penyelamatan tapi terpadu, melibatkan unsur sesuatu kekuatan yang ada baik kekuatan dari pemerintah, kekuatan PMI, Basar Mas, BBBD, TNI Polri, dan seluruh kekuatan elemen masyarakat dari unsur Pramuka, unsur KS dan semuanya. Dan sampai selain melakukan pertolongan penurunan korban dari gedung dan juga menyiapkan tenda perawatan sementara dan juga tenda untuk dapur umum. Jadi ini operasi yang skala besar dan itu bisa terjadi dan bisa dilakukan apabila PMI sinergi dengan seluruh kekuatan yang ada di wilayah kita. Dan itu tidak hanya untuk Jember tapi untuk Indonesia. Dan ini tentu sebuah kegiatan yang ada terbadu. Jadi kalau tanpa berlatih bersama tentu tidak akan bisa melakukan tindakan di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih seberbagai pihak yang ikut membantu di dalam simulasi ini dan itu menunjukkan kekompakan warga Jember dengan seluruh kekuatannya. Simulasi penanggulangan bencana yang digelar PMI Jember ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Relawan PMI Sedunia yang jatuh pada tanggal 6 Desember lalu. Sementara itu Bupati Faida yang hadir dalam rangkaian Hari Relawan PMI mengapresiasi kerja relawan dan karena itu PMK Jember akan memberikan dukungan penuh dalam maklapapun terhadap relawan yang secara ikhlas mengabdi untuk kemanusiaan. Semuanya bersertifikat, sukar relawan harus mempunyai kompetensi, siap sedia. Jiwanya jiwa kemanusiaan, tidak ada halangan batasan yang lainnya, murni semata-mata kemanusiaan. PMR-PMR ini kita akan beri support lebih lanjut ya. Lebih baik kita membangun generasi yang peduli. Orang pintar, orang pandai belum tentu bisa bermanfaat untuk bangsa, tetapi orang peduli, pasti bermanfaat untuk sesama dan bangsa. Oleh karenanya, para PMR ini, saya titipkan pada PMI setelah dibina. Mereka yang berprestasi di bidang palang merah remaja, di bidang aksi sosial, baik di kabupaten, provinsi maupun nasional dan internasional, akan kita berikan apresiasi. Dan termasuk kriteria yang boleh memilih sekolah di seluruh sekolah Kabupaten Jember, baik negeri maupun swasta, tanpa tes, tanpa terpengaruhi zonasi, karena mereka adalah generasi-generasi yang peduli, yang perlu mendapat apresiasi. Dalam acara ini, PMI Jember juga menandatangani kerjasama dengan sejumlah mitra strategis, diantaranya dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Tapal Kuda. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.